Ada Rahmat, ada Agung Prasetyo Ya halo rungan-rungan Skambal 2 TV yang hijau kali Ini kami berada di kebun bunga lagi Kita mau ngeliat siapa-siapa saja pemain PSMS yang hadir di hari Senin Tanggal berapa ini? Tanggal 1 ya 1 Maret 2021 Aduh dan para jurnalis juga sudah hadir semua Salah satunya jurnalis yang paling keren, yang paling kece Siapa lagi kalau bukan wartawan tribun Ya yang gak ada sombong-sombong Ada lagi sport-sport Jangan lupa juga kita ada sektim Sektim kita siapa lagi kalau bukan bangkli Yang banyak mengetahui informasi perkembangan PSMS Medan Ngomong serius dengan mantan pemain PSMS Medan juga Anda sukses Untuk pemain-pemain yang hadir di hari Senin ini Walaupun agak gelap nih ya kota Medan ya Mungkin hujan lah Itu adalah Rohim Ki Peranak Medan Kemudian nomor 55 Rifki Saipul nomor 4 Kemudian siapa lo main senior Roni Fatahila Gudugam Lalu ada Ah ini katanya PS Polusi tanggang Yang diramekan akan kemana ke sini Tapi masih berlatih di PSMS Medan Ini berarti kekuatan dari sektim ini sepertinya Sektim kita ini Nah dua ada siapa lagi situ Rahmat Rahmat Didi Gusmawan Ini nomor 3 yang nendang ya Eki Poji Oh iya David Molana Belum ada perubahan ya Masih selain Drogba kayaknya Semuanya masih hadir ya peraya Oke halo dong-dongan Skambal 2 TV Yang hijau kali Jadi Inilah yang Beliau ini Bika Damani Yang banyak membantu Skambal 2 TV juga Jadi gimana Pra Kalau menurut Pra sendiri Di media sosial kan Banyak pemain-pemain PSMS Medan Yang kita harus akui Ya Gak mungkin gak ada yang ngerayu ya kan Gak mungkin gak ada yang ngerayu Tapi Menurut Pra sendiri gimana nih Selaku pencinta PSMS Medan Yang hampir tiap hari di Kebun Bung Tentang Tentang pemain-pemain kita yang banyak dirayu Itu pertama Kalau menurut Pra sendiri gimana Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin bisa disalahkan juga PSMS-nya pun mau Mau kontak lah misalnya Tapi kan Ya gitu lah Belum ada kepastian Takut nanti terulang lagi Ternyata lagi ya kan Apa posisinya ini serba salah Jadi Betul-betul Jadi kalau menurut Pra sendiri Kalau lah ada yang pindah misalnya Kita bilang lah Inisial PS Misalnya Atau Ya jelas Anak Medan Atau RH misalnya Misalnya nih misalnya Itu Kalau Pra sendiri sebagai pencinta militan PSMS Medan Gimana tanggapannya Ya kok bisa Jangan lah Kok bisa jangan Hati Nurani bilang jangan Jangan lah Tapi mungkin kalau secara Finansial juga Pemain-pemain Mungkin agak Ya pemain pun butuh kepastian Perlunya juga Uang bulan juga Betul-betul Dan Ya betul lah Bungan adalah kepastian Kita pramu simbol Kayak apa Kayak Ya Jadi gak ada yang bisa disalahkan Di saat ini Pra ya Ya Barka aja Bangkrut katanya kan Barka ya kan Kelab yang besar aja Bisa bingung cari duit Apalagi kayak kita ini Yang serba salah ya Jadi kalau Pra sendiri Dengan misalnya nih Tapi kayaknya ada latihan terpisah Atau Oh enggak ya Pondol Pondol Jadi kalau menurut Pra sendiri Pra dengan misalnya lah Squad yang sekarang ini Misalnya nih Menjanjikan gak Dengan ada David Molana sendiri Misalnya inilah Jadi kerangka timnya Kita gimana kira-kira Menjanjikan lah Pasti tim-tim lain pun Susah juga Nyari komen kualitas Kan beda Kayak posisi kemarin Bok kemarin kan Cuma nih bilang ya Tim Niga satu Mau aja memberi Kasih pemain ke Liga dua Karena kemarin kan gak Degerasi katanya Sekarang kan udah susah lah Kayaknya Ya kayak gini Sudah lumayan lah Pra Iya Tapi kalau Apara sendiri Liga dua Liga satu Katanya akan diputar nih Bulan baru tuh Pra Abis lebaran Abis lebaran Katanya Katanya Pramusim tanggal 20 26 ya Jadi intinya berharap ya Terus Pra Ini Pra Kita tentang tim nasional Pra juga kan aku lihat Kalau komen-komen Tantang tim nasional juga Sangat getol Jadi gimana jalan cerita ini Pra PSM Sorry Timnas melawan Celebrity FC Kan banyak Pro dan kontra Kalau Apara sendiri Termasuk yang kontra Atau yang pro Dengan lawan Celebrity FC Yang ada Judika Rapi Ahmad Siapa lagi disitu Sama-sama ada kepentingan Nah Kalau Apara sendiri Melihat tim nasional kita Kalau tanding lawan Mereka itu gimana Gak apa-apa juga lah Untuk iburun juga Sudah lama juga Gak nengok ya kan Iya Apa salahnya Apa salahnya Walaupun banyak yang juga bilang Kok tim nasional lawan Celebrity gitu ya Mana lah namanya Ada ini Kentingan mana lagi Iya Kepentingannya nanti juga Karena kan kita akui Memang pas sepak bola Kalau di luar negeri Sudah kayak artis ya kan Kalau kayak di Indonesia Mungkin ada beberapa Yang sudah kayak artis Tapi mungkin belum ya Jadi intinya juga Meningkatkan apa juga ya Menemunya Follower-follower Salah satunya Oke lah pra Nanti kita tengok-tengok lagi pra ya Siap-siap Thank you pra Ada calon pemain persi Bandung Reja Polos tanggang masih latihan di PSMS Medan Oke kembali dengan Sekambal 2 TV yang hadir Di latihan kali ini Ada Eki Poji Kembali ya diulangi dari awal ya Ada Ripki Lalu ada Andris Tepu Ada Apipul Ada Wira Ada Kapten Saipul Ada Rahmat Ada Agung Prasetyo Ada Roni Patailah Ada polos tanggang Udah tadi ya Fajar Andika Gus Mawan Apalagi tadi belum kubilang Kompetin hadir semua lah Kompetin semua yang dadang Oke Jadi PSMS masih ada polos tanggang Yang digosipin Dia banyak peminat Tapi beliau masih berlatih di PSMS Medan Mudah-mudahan titiknya ya Di PSMS Medan PSMS Medan Latihan syuting-syuting Latihan selu aja Wih Hampir saja Kita bisa melihat Ada pemain Naturalisasi Reja The next kid man